Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita sambil nunggu maghrib Seperti biasa kita bikin video ya Kemarin ada yang nanyakan sama saya Gimana caranya supaya buah itu lebih manis Kalau sebelumnya kita bahas tentang lebih lebat Itu mudah ya Cabai ini kan lebat ini Sawa saja sebenarnya mau cabai mau buah sama saja Nah ini bagaimana caranya Nanti kita bahas tentang supaya buah lebih manis Saya tanam lama kok Buahnya jadi tapi gak manis sih mas Gimana caranya Oke nanti Sebenarnya nanti cara yang kita gunakan Sangat sederhana dan sudah umum Ini sambil lihat pemandangan nih di kebun kita ya Oke teman-teman langsung aja kita simak Kita menuju tempat pupuknya ya Yuk cus Oke ini Macam-macam pupuk yang ada tempat kita Sekarang ini kan ada pupuk NBK gitu Jadi kan dahsil B, MKP, ini huncur arah mikro, SL ini MSG, MSG, apa Itu yang buat penyedap rasa itu kan Jadi kita hari ini ada akan melakukan untuk Supaya buah lebih manis yang kita pakai adalah pertama Jadi dua huncur bisa kita pakai Ini adalah garam Yang keduanya adalah KCL Nah ini kalau kita pakai garam Kita harus pilih garam yang kasar Ini barang bentuknya kerosok Barang kerosok Kalau di Jawa ini biasanya buat campuran pakan sapi ya Jadi yang bentuknya kasar gini Jangan yang halus-halus itu udah campur Iodium dan sebagainya Itu kalau KCL biasa Kita pakai merk apa itu ya Nah ini Warnanya merah KCLnya Oke teman-teman langsung kita aplikasikan ya Supaya nanti buahnya lebih manis Nah kita bawa dulu Ini tanaman jambu kristal Ini harusnya sudah dibungkus ya Boleh kita praktek untuk pembungkusannya Ini harusnya sudah dibungkus Nah ini akan kita beri pupuk Supaya nantinya buah lebih manis Dan supaya tidak rontok Ini kita beri pupuk KCL Setahu kita kan Pupuk KCL itu fungsinya salah satunya untuk Memperkuat jaringan Jadi jaringan tanaman lebih kuat Nanti bunganya tidak mudah gugur Daun semuanya tidak mudah gugur Lalu yang fungsi kedua adalah Bisa apa Membantu proses mengubah Kambohidrat menjadi glukosa Jadi buah-buahan akan jauh lebih manis Jadi ini kan ada dua Ada dua teman-teman yang kita pakai ya Ini ada pupuk KCL dan garam Ini kita akan praktekkan saja Walaupun nanti ada yang belum bisa kita praktekkan buat garam Jadi kalau pertama kita di KCL ya Kalau KCL itu harus diberikan jauh hari sebelumnya Jadi jangka panjang Misalnya bisa kita berikan rutin ke tabu lampot Satu sendok setiap bulannya Seperti itu bisa Nanti bunga ke apa Buah akan lebih manis Jadi berkala dan rutin Kalau sifatnya KCL Kalau garam itu sifatnya Isi dentil Maksudnya kita jangka pendek lah gitu Kalau buah itu akan masak dua minggu lagi Kita perkirakan atau Jambu kristal masaknya dua tiga minggu lagi Baru kita kasih garam Seperti itu jangan KCL Kalau sifatnya KCL jangka panjang KCL ini kan bentuknya ada di batu-batuan ya Termasuk unsur batu-batuan juga Jadi bisa dimanfaatkan tanaman secara total habis Itu dalam waktu dua bulan Seperti itu pelan-pelan Nah jadi untuk pemupukan yang jangka panjang KCL lebih bagus lah Ini misalnya ini nanti yang akan kita Bentuk kasih garam bisa dijeruk seperti ini Jeruk ini Ini kalau kita makan pasti akan masam kan begitu Tapi kalau dua minggu sebelum kita petik Ini ya Ini dua minggu sebelum kita petik Kita beri garam Ini nanti akan manis Benar-benar manis Beda jauh gitu loh Jadi berikut pula untuk tanaman yang lainnya ya Termasuk di jambu kristal Biasa saya gunakan juga garam Juga KCL Jadi kalau mendekati Saya kasih KCL bisa dua bulan Kadang satu bulan sekali Saya beri KCL Tapi kalau sudah mendekati masa Saya pasti berikan Apa? Dengan garam Dengan yang untuk waktu dekat Supaya untuk genjot Rasanya lebih manis lagi Oke kita praktekkan saja Jadi ini untuk di planter bag 35 liter Ini kita beri untuk KCLnya Satu sendok makan saja ya Ini satu sendok kita ambil Satu sendok makan Kita taburkan sekelilingnya Itu kalau untuk pemberian KCL Minimal dua bulan sekali Teman-teman bisa berikan Tidak masalah Karena dia memang jangka banyak Tapi maksimal dua bulan ya Jangan terlalu lama Untuk Itu pohon yang sudah memasuki Fase generatif Artinya sudah fase untuk yang berbuah Ini kan ada Ini kan sudah berbuah juga Lihat ini Ini kan ini sudah ada Buahnya Juga banyak bunganya kan Jadi Harus kita kasih pupuk KCL Supaya nanti Tidak mudah rontok Dan Buahnya banyak Oke Sekarang kita coba di Jambuk Kristal Untuk pemberian garam Maaf seharusnya ini belum Belum waktunya ya Karena saya bilang Tapi sekedar contoh saja Biar teman-teman tahu dosisnya ya Jadi untuk di jambuk Kristal Ini dengan Planter bag segini nih 35 Liter Itu kita beri Ini garamnya Ini cukup setengahnya saja Kalau KCL Satu sendok Kalau kita beri Garam Itu cukup Setengahnya saja Tapi garam ini Berpengaruh juga Untuk Kesuburan Tanah kok Tanah Ternyata kita beli garam Asal dosinya tepat Sedikit saja Itu jadi Lebih subur Entah kandungannya Apa ya Karena saya bukan ahli kimia Tapi saya perhatikan Kandungan organik Dalam tanah Bisa meningkat Kayak Jumlah Cacing Atau apa gitu Tanah juga lebih Gembur Dengan pemberian Garam Jadi Itu tadi Kalau KCL kita pakai Satu sendok Kalau Garam kita pakai Setengah sendok Terus Garam KCL dipakai Jangka panjang Dua bulan sekali Satu bulan sekali Tapi kalau Garam Itu sifatnya Nanti diberikan Mendekati panen Atau dua minggu Sebelum Panen Ya Oke Nah ini udah Selanjur ini Sekarang kita akan Apa Di Garamnya Ini Kita berikan Sekaliannya Setengah sendok Ini karena sudah Mendekati Panen Nah itu teman-teman Tip dari saya Supaya Tanaman Lebih Manis Buah lebih Manis Cukup menggunakan Dua hal ini Yaitu Dengan garam Dan juga Dengan menggunakan KCL ya Cukup mudah kan Pasti Pasti lebih Manis Terutama Nanti untuk Di jambu dalhari Terus jambu Madu deli Bisa gunakan Garam juga Atau KCL ya Oke Saya pikir itu Semoga bermanfaat Terima kasih Teman-teman sudah Menyimak ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!